Hai cara melumasi mesin ini ada beberapa bagian untuk melumasi mesin jahit ini saya akan membuat petunjuknya sesuai buku panduan ini jadi ini ada 123 terus satu lagi ada di sini ini yang bagian bawah ini nanti ya yang pertama disini ada di bagian atas mesin jahitnya terus ini dilihat dari belakang mesin jahitnya ini di belakang topengnya terus yang terakhir tadi ada di bagian bawah Hai Oke yang pertama ini yang dari atas dulu yang dari atas ini ada tempat olinya ada beberapa lubang yang jadi 123456 dan 6 bagian pada eh satu lagi kalau lagi ada bagian penggulung sepulnya penggulung sepulnya jadi ada 712 34567 Oke di bagian atas mesin jahit ini ada beberapa lubang 123456 terus bagian ini menggulung sepulnya jadi bisa dilumasi masing-masing satu tetes perkiraan ini satu dua tiga empat lima enam tujuh selanjutnya ini dari bagian di sini yang ada di belakang jadi di bagian belakang ini kita lihat di sini ini olinya dari arah sini ya di arah sini terus ini ada tiga tetes untuk bagian ini mungkin mungkin tadi versi kata tes hai 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 perkiraan saja kita harus diteteskan selanjutnya ada di bagian depan topeng ini topengnya dilepas dulu baru kita berikan pelumas ada di bagian di atas di bagian disini senggotan bagian as jarum dan as patuh ini Diek terbangitasi ini hampir terbuka ini bagian yang atas g besteht1-2 yang ada seenggotan tiga empat lima enam di bagian disini itu saja yang perlu diberi belum yang selanjutnya kita akan memberi pelumas pada mesin cahit pada bagian bawah kalau kita lihat di sini pada gambarnya ini ada beberapa bagian di situ saya juga sudah tahu ini ada beberapa bagian yang bergerak atau bergeser atau ber ada engselnya engsel tunjukkan langsung saja jadi untuk memberi pelumas ini disini saya akan sedikit muter-muter gini supaya ingat ini bagian manusia cah yang bergesekan jadi intinya adalah semua bagian besi yang bergesekan terbintar oke di bagian bawah sudah kita beri pelumas selamat menikmati